assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat baju koko tapi kerah ke meja teman-teman ya jadi dia kancingnya kayak separuh gini apa sih bilangnya kalian kalau tahu boleh komen di bawah ya sebelum selanjutkan video saya jangan lupa di subscribe like comment serta dibagikan langsung saja kita mulai ukur dari ukur sampai pola sampai kita gunting ya teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman bajunya jadi dia kan kayak badannya kan baju koko ya koko yang apa sih yang separuh di tapi lehernya leher kemaja nah ini kebetulan jahitan putra busana juga ya ini kan jahitan yang pertama sudah bagus jadi orangnya jahit lagi ada dua baju dari sini kebetulan setiap pola saya buang jadi saya harus bikin pola kembali nah jadi kalau cara pembuatan pola atau ukurnya juga seperti teman-teman ya tetap dari pangkal leher kalian tarik kebawah ya di sini 80 cm nah ini kan bagian bawah yang lengkung jadi harus diukur juga nih nah di bagian sampingnya itu sekitar 72 undaknya langsung saja tarik seperti ini teman-temannya 45 cm lalu muka dadanya ini dia 40 eh 40 cm ya teman-teman ya lalu lengkar dadanya di sini 55 cm di perutnya juga sama 55 55 di bagian pinggulnya juga berapa ini 57 ya teman-teman ya Nah di sini cara mengukur menentukan ukuran lengan ini kalian taruh penggaris panjang seperti ini teman-teman ya Nah tinggal kalian ukur dari pangkal kudak sini ke bawah di sini ditemukan 23 cm terus kalian ukur saja seperti ini teman-teman ya Nah ini lingkar ketiaknya 56 cm tadi pinggulnya berapa ya 56 di bagian bawahnya 57 oke nah tinggal kalian ukur bagian punggungnya di bagian punggungnya di sini 43 cm sekarang lengan cara mengukur lengan seperti apa dan sama teman-teman ya jadi panjang panjang lengannya kalian ukur dulu panjang lengannya 27 cm nah kalau pengen tahu tinggi puncaknya eh tinggi puncaknya bagaimana tinggal kalian ukur saja di bagian bawah 13 cm di sini 13 cm tinggal dibalik seperti ini saja disini untuk tinggi puncaknya 13 cm teman-teman terus lingkar lengan atasnya 22 ujung lengannya 19 cm nah disini saya akan menggunakan satu pola saja teman-teman ya satu pola dengan ukuran tadi saya akan menggunakan satu pola saya rapikan dulu untuk koranya disini untuk panjangnya tadi 80 cm ya teman-teman ya 80 cm gunakan garisan siku ya lalu pundaknya 45 22 setengah turun ke bawahnya 5 cm untuk lingkar lehernya 8x8 cm kalian bulatkan saja seperti ini hubungkan garis dari pangkal leher ke ujung pundak ya terus turun ke bawahnya berikutnya tadi 23 cm seperti ini ya terus untuk LD nya 27 setengah ya tadi 55 ya 27 setengah lingkar perutnya 27 setengah nah turun ke bawah sedikit 26 cm maaf 28 cm lalu turun ke bawah lagi 28 setengah cm sudah tinggal dihubungkan saja garisnya jangan dikasih garis lengkung ya teman-teman ya karena ini kan baju bawa dikasih garis lengkung terus lingkar lengan tadi muka dadanya itu 20 cm ya muka belakangnya 20 setengah cm nah karena sini saya akan buat satu pola ya teman-teman ya saya ambil ringkasnya saya seperti ini sudah diukur lingkar lengannya 27 54 tadi 56 ya ini bagian depannya lebih cekung ya teman-teman ya kalau memang kurang bisa kalian turunkan sedikit seperti ini teman-teman ya sudah tinggal bunting seperti ini saya teman-teman ya ini untuk bagian bawahnya belum saya bulatkan nanti saja terakhir pas kita mau bentuk ya teman-teman ya pas sudah kebunting nanti kita tenkel menggunakan pola baju aslinya sekarang membuat lengan panjang lengan 27 cm turun lengannya tadi 13 cm lalu turun ke bawahnya tuh 22 cm kucung lengannya 19 cm tinggal kita hubungan saja seperti ini teman-teman ya tadi 28 cm kita akan cek 28 cm atau lebih ya 28 cm ini sudah ya jadi cara guntingnya gini teman-teman kita kurangin kita akan menggunting badan bagian depan dulu ya kita kurangin sekitar 3 cm oke tujuannya apa nah disini kan kalau baju laki-laki biasanya pundaknya maju seperti ini teman-teman ya jadi disini saya lipat saja nanti bagian belakangnya tinggal kita tambahkan saja gitu nah ini dia teman-teman ya untuk bahannya saya kurang tahu ini jenis bahannya apa karena kebetulan konsumen sendiri yang bawa ya nah ini yang badan bagian depan akan saya tekuk dulu teman-teman ya nah ini jadi bagian depan dikurang 3 nanti badan belakang ditambah 3 gitu teman-teman bismillahirrahmanirrahim sudah tergunting ya nah sekarang kita akan lipat lagi untuk menentukan badan belakang nah seperti ini teman-teman ya tinggal kita tempel saja kita buka seperti ini nah ini kita lingkar belakang tetap ya teman-teman ya nah tapi kan tadi bagian depan sudah kita kurangi badan bagian belakang ditambah ya teman-teman ya nah seperti ini ya lalu tadi bagian belakangnya juga bagian punggung itu berbeda jadi kita tinggal tambahkan saja seperti ini teman-teman nah sudah ini tinggal kita gunting saja ya nah ini ya teman-teman itu jadinya ya tuh jadi tetap panjang tetap ini ya teman-teman itu jadinya ya tuh dari satu pola teman-teman ya nah tinggal bagian bawah nih kalau kita mau pengen sama persis sama ini lengkungannya juga kita samakan ya teman-teman ya lengkungannya juga kita boleh samakan nah ini sekitar segini ya teman-teman ya nah ini segini ini kan hasil bersihnya nah ini teman-teman ya terus ini cara menjahitnya juga nih bagian depan kalian jahit dulu badan bagian belakang kalian jahit dulu baru di belah samping seperti ini jadinya rapih teman-teman ya oke ini untuk badannya sudah selesai teman-teman ya badan depan belakang ya sekarang kita akan membuat pola lengan ya nah jadi seperti ini ya tuh setelah kita upek-upek nih pola apa kita aduk-aduk pola sekarang kita akan membuat pola lengan ya teman-teman ya jangan lupa di cek bagian belakangnya takutnya nanti nggak sama ya teman-teman ya sudah kampunya kita lebihkan 1 cm bagian bawah 2 cm nah dimiringkan seperti ini kita bisa gunting lagi kalau ini tuh hampir sama ya teman-teman bagian dalam dan luar hampir sama cuman kita harus ngambil titiknya yang bagian dalam mana luar mana gitu teman-teman oke sudah selesai teman-teman ya disini untuk bahannya kalau nggak salah 1,75 m ya teman-teman ini ya atau 1,5 m oh 1,5 m teman-teman kali 1,5 m ya ini sudah selesai tinggal kita kasih gambar kantong nih di bagian nah kira-kira seperti ini ya teman-teman ya nah ini dia dia ya tuh ini badan depannya lalu ini badan bagian belakangnya lalu ini badan bagian belakangnya nah tuh ya berbeda ya teman-teman ya tuh tapi nanti hasilnya bakal bagus teman-teman kira-kira nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya tuh hasilnya nanti seperti ini karena ini memang punyanya Ed Putra Busana jahitan dari Ed Putra Busana oke teman-teman mungkin itu tadi ya proses pembuatan baju koko kerah kemeja atau baju apa ini boleh kalian sebutkan di bawah baju apa yang betul tuh baju apa gitu sebutannya oke teman-teman saya ucapkan terima kasih buat anda semua yang sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe, like, komen, serta dan bagikan jangan lupa ditonton terus jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya apa supaya tidak tertinggal dengan video-video terbaru saya untuk kalian yang mau melihat hasil-hasil dari jahitan Ed Putra Busana kalian bisa lihat instagramnya Putra Busana teman-teman ya Putra Busana double T kalau enggak kalian juga bisa follow tiktoknya Putra Busana teman-teman yang namanya Putra Busana juga gitu jadi nanti mungkin saya bisa live di tiktok saya gitu teman-teman ya jangan lupa di follow teman-teman ya oke teman-teman mungkin itu saja ya sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye